PEMIRSA BERBAGAI CARA Setelah beberapa bulan tidak ada peragaan busana atau fashion show dampak dari wabah COVID-19, puluhan usaha menengah mikro sekota Cimahi mengikuti lomba fashion show sekota Cimahi. Sejumlah mojang dan jajaka berlenggak-lenggok mengenakan busana yang diciptakan oleh pelaku UMKM Cimahi. Mulai dari busana formal, hijab maupun motif tradisional ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Para tamu undangan dan pengunjung yang hadir pun wajib mematuhi protokol kesehatan. Acara tersebut sengaja digelar oleh Pemkot Cimahi guna membangkitkan kembali para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Sebab saat ini banyak UMKM yang gulung tikar. Dengan bantuan dana, kegiatan, dan bimbingan diharapkan UMKM Cimahi bisa kembali tumbuh seperti dulu kala yang menjadi roda perekonomian bangsa. Musa fashion di tengah pandemi ini memang merasa sekali kecuri karena mereka akhirnya berinovasi, bikin masker atau APD. Banyak sekali bantuan mulai dari stimulan seperti ini, event seperti ini kan. Ini juga istilahnya mereka memberi bantuan tapi dikemas secara inovasi. Mulai dari kreasi seperti ini, lomba desain, bantuan, dan segala macam. Ini semua pelaku usaha fashion. Bisnis inovasi yaitu mengangkat UMKM daripada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi atau keseimbangan ekonomi bagi masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dari disedak operin Pemkot Cimahi mengajak kepada masyarakat untuk berinovasi. Saat ini terdapat 150 UMKM di kota Cimahi yang terdampak pada pandemi COVID-19. Dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah setempat, diharapkan dapat kembali menumbuhkan UMKM dan mengurangi jumlah pengangguran.